selamat menikmati orang lain menjadi baper ya mari kita lihat video berikut ini hal mungil itu pun merasa diingatkan untuk berhati-hati dalam bicara dan bersih halloween halloween adalah acara yang dirayakan pada tanggal 31 sampai dengan tanggal 2 november tahukah kamu kalau halloween aslinya adalah tradisi gereja katolik bukan tradisi sekular menyeramkan seperti yang diperkenalkan budaya barat secara etimologi istilah bahasa sekolah india singkatan dari al-hallow artinya adalah malam para kudus dimana besoknya 1 november adalah hari raya semua orang kudus solemnity of al-san atau al-hallow sejarah singkat awalnya hari semua orang kudus atau solemnity of al-san atau al-hallow direkkan pada 13 Mei tapi dipindah oleh paus santo gregorius 3 ke 1 november saat ikhman mengonsekrasi kapel semua orang kudus atau al-san kapel di basilika santo petrus pada abad ke-8 seperti hari kristian lain 1 hari sebelum hari raya adalah vigili jatuh pada 31 oktober disebut hello evening atau F di tahun 1998 santo odilo dari teloni menambahkan peringatan arwah semua orang rimang atau comeration of al-san pada 2 november angka itu dipilih untuk menegaskan bahwa dalam iman katolik hubungan antara gereja penjara atau kita di dunia gereja menderita awa di api kesucian dan gereja jaya parah kudus di surga pernah terkutus halloween akhirnya menjadi vigili atau malam penantiian untuk 2 hari itu atau 1 dan 2 november secara singke kedua apa yang kita kenal saat ini sebagai halloween sekuler mulai muncul di tahun 1800an saat itu banyak imigran di amerika serikat yang berbaur dan berdampak pada budaya halloween yang akhirnya mulai meleceng dan makna rohaninya halloween semakin dikomersialisasi dan dijadikan raya sekuler atau bahkan natal dan pasca juga mengalaminya serta dimaknai sebagai pesta hantu dan penyihir bahkan ritual pagan atau kafir yang dilakukan untuk semakin membuatkan kesan seram untuk kembalikan ke asal mari kita mengembalikan ke asal yang secara original sesungguhnya yang bermakna rohani kita bisa mempersiapkan diri menyebut adanya semua orang kudus sendai dan peringatan arwah semua orang kudus beriman asol dengan berdoa kepada santu-santu mendung dan kunjung ke makam keluarga yang sudah menge untuk mendolakan mereka jadi mulai sekarang menjadikan halaweng turut makna asalnya ya semoga bermanfaat dan mengedukasi kita semua